Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman selamat datang kembali di warung kopi kripto Tarakan Vitan Fx Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong Sambil ngopi di warung kopi kripto Tarakan Vitan Fx Oke teman-teman seperti biasa sebelum kita berbicara tentang dunia kripto Mari hari ini kita berdoa bersama-sama Memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan Dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rejeki yang kita terima pada hari ini teman-teman Kemudian bagi teman-teman yang belum bergabung bersama grup Tarakan Vitan Free Airdrop Saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup telegram ini Jadi kita akan membahas disini tentang bagaimana caranya menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto Cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet teman-teman Untuk linknya akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video ini teman-teman Oke teman-teman hari ini kita akan jalan-jalan ke negeri Cina Ini ada sebuah postingan menang Jadi ada sebuah informasi dari Cina teman-teman bahwa eforia penggunaan P-Network Sebagai alat pembayaran hari ini terus mengalami peningkatan Untuk informasi terkini ada seorang pemilik toko mobil di Cina Ini tengah-tengah bersiap-siap untuk tahap akhir pengiriman mobil Yang bisa ditukar dengan mata uang digital tersebut teman-teman Kalau kita lihat disini bahwa disini satu koin P itu diberi harga 6.700 USD teman-teman Ini adalah harga consensus dari pemilik toko mobil ini Jadi dengan nilai consensus 1P setara dengan 6.700 USD Transaksi menggunakan P-Network semakin menjadi kenyataan teman-teman Dan hal ini memberikan harapan baru bagi jutaan pengguna P di seluruh dunia Untuk dapat menukar koin digital mereka dengan barang dan jasa teman-teman Jadi proses pengiriman mobil ini yang akan segera dilakukan oleh owner-nya Ini menjadi sorotan bagi komunitas P-Network global Keberhasilan ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak bisnis untuk menerima P sebagai alat pembayaran teman-teman Sehingga ini akan mempercepat adopsi masal dari P-Network Para pengguna P-Network juga menyambut kabar gembira ini dengan antusias Mereka berharap bahwa hal ini akan menjadi langkah awal Bagi lebih banyak merkan untuk menerima P sehingga akan memberikan nilai tambah bagi koin digital yang telah mereka kumpulkan selama ini teman-teman Kemudian kalau kita lihat disini teman-teman Kita akan mengulas tentang analisis dari dampak transaksi Terhadap P-Network dan potensi perkembangannya teman-teman Kalau kita melihat dari postingan ini bahwa transaksi penukaran mobil dengan koin P Dengan harga konsensus 6.700 dolar per satu P Yang dilakukan oleh pemilik toko mobil di Cina Ini merupakan sebuah peristiwa penting dalam ekosistem mata uang kripto Khususnya bagi P-Network Peristiwa semacam ini memiliki implikasi yang luas Baik terhadap pasar mata uang kripto secara keseluruhan maupun terhadap masa depan dari P-Network itu sendiri Jadi misalkan kita membahas tentang dampak teman-teman Jadi dampak terhadap pasar mata uang kripto secara keseluruhan Yaitu akan ada terjadi peningkatan adopsi teman-teman Jadi transaksi ini menunjukkan bahwa mata uang kripto itu semakin diterima di dunia nyata Ketika sebuah aset kripto dapat digunakan untuk membeli barang berharga seperti mobil Maupun barang-barang elektronik seperti yang kita lihat di dalam gambar di video ini teman-teman Maka ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap mata uang kripto itu mengalami peningkatan Dan akan mendorong lebih banyak orang untuk berinvestasi atau menggunakannya dalam transaksi sehari-hari teman-teman Kemudian juga pada saat kita berbicara tentang diversifikasi penggunaan Penggunaan pinetwork untuk membeli mobil dan barang-barang elektronik Ini menunjukkan diversifikasi penggunaan mata uang kripto Kita tahu semua bahwa awalnya mata uang kripto itu seringkali dianggap hanya sebagai sebuah instrumen atau alat investasi Namun seiring dengan perjalanan waktu dan dengan adanya peristiwa-peristiwa ini Terlihat bahwa mata uang kripto itu memiliki potensi untuk menjadi alat pembayaran yang sah teman-teman Kemudian juga pada saat kita berbicara tentang peningkatan kredibilitas Suksesnya berbagai transaksi yang ada dalam ekosistem P Ini dapat meningkatkan kredibilitas dari pinetwork dan mata uang kripto lainnya Dan ini akan menarik perhatian investor institusional dan mendorong lebih banyak perusahaan untuk mengembangkan produk dan layanan yang berbasis kripto teman-teman Bahkan kalau kita lihat di salah satu potingan di akun media sosial ini sebuah toko komputer repair Artinya layanan jasa servis komputer ini kelihatannya mendukung atau mensupport global consensus value teman-teman Dimana kita lihat disini harga 1 koin P itu yang diterapkan oleh pemilik tokonya adalah 314.159 USD per 1 koin P Kemudian bila kita berbicara tentang potensi peningkatan nilai dari pinetwork di masa depan Dengan semakin banyaknya kasus penggunaan pinetwork yang sukses Maka nilai P kemungkinan akan terus meningkat terutama pada saat Open MyNet di bulan Desember 2024 Dan hal ini akan menarik lebih banyak investor dan mendorong pengembangan ekosistem pinetwork teman-teman Untuk mendukung pertumbuhan pengguna dan transaksi, pinetwork juga perlu mengembangkan intratruktur yang lebih baik Ini termasuk peningkatan keamanan jaringan, kemudian pengembangan dompet digital yang lebih user-friendly Dan juga integrasi dengan platform pembayaran lainnya Pinetwork juga perlu menjalin kemitraan strategis dengan berbagai bisnis dan perusahaan untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan adopsi Kemitraan dengan pembayaran e-commerce, kemudian penyedia layanan pembayaran dan bahkan pemerintah Itu dapat menjadi langkah strategis yang penting bagi pinetwork teman-teman Kemudian juga pada saat kita berbicara tentang regulasi Jadi regulasi yang jelas dan kondusif itu akan sangat penting bagi pertumbuhan pinetwork Regulasi yang baik dapat memberikan kepastian hukum bagi para pelaku bisnis dan investor Sehingga akan mendorong pertumbuhan yang lebih berkelanjutan Jadi kesimpulannya teman-teman bahwa transaksi penukaran mobil dengan koin pi Kemudian juga penukaran elektronik bahkan handphone dengan koin pi Ini merupakan tonggak penting dalam perjalanan mata uang kripto pi Jadi keberhasilan ini menunjukkan potensi besar pinetwork untuk menjadi mata uang digital yang diterima secara luas Namun untuk mencapai potensi penuhnya pinetwork perlu terus mengembangkan ekosistemnya Menjalin kemitraan strategis dan juga mengikuti perkembangan regulasi teman-teman Oke teman-teman demikian update informasi ini Tetap semangat klik petirnya ignore the hater Dan bagi yang ngopi silahkan disurput kopinya Mumpung masih panas sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!